Assalamualaikum teman-teman Mumpung kita lagi di rumah saja Yuk corek-corek pakai crayon Kita akan membuat pemandangan di dekat perairan saat senja Ayo semuanya siapkan kertas gambar, crayon, kertas alas dan coretan untuk membersihkan crayon Kemudian tisu, kuas dan pensil 8B Dengan crayon warna hitam buat garis seperti ini Kemudian melengkung Lakukan juga untuk sebaliknya Usahakan seperti cermin ya Benda dan bayangannya sama Dengan warna coklat yang tulisan di ujungnya dark carmen Saya mewarnai bagian bawah Ambil warna hitam untuk mengisi warna langit bagian luar garis Sisakan sedikit bagian tak diwarnai pada garis tengahnya Bersihkan dari serpihan crayon Kemudian saya menggunakan warna merah yang benar-benar merah atau yang tulisan di bawahnya red Sambil ditimpa di atas warna hitam sehingga bergradasi Lakukan juga untuk pewarnaan langit bagian atas Lakukan juga untuk pewarnaan langit bagian atas Yaitu vermilion Gradasikan dengan warna merah sebelumnya Begitu seterusnya di kedua sisi langit Warna berikutnya yaitu orange Kemudian dengan kuning cerah naples yellow Saya menggambar bulan juga bayangannya Lalu kuning oranya atau yellow orange untuk melanjutkan gradasi langit senja Dan kuning atau yellow Kembali saya ambil naples yellow yang tadi saya gunakan untuk mewarnai bulan Untuk menyelesaikan pewarnaan langit Lalu perjelas bentuk bulan dengan warna putih Dengan coklat tua burn number Warnai garis putih yang ada di kanan dan kiri Lapisan warna paling bawah selesai Mari kita isi Pertama, gambar batang pohon dengan warna hitam Dengan coklat muda olive brown Beri kesan batang pohon yang terkena sinar di sisi kanan Lalu hijau muda grass green Saya mulai untuk membuat daun Campur hijau green Sebenarnya mau warna apa aja gak masalah ya Sesuai dengan selera teman-teman Disini saya cuma ngasih tau yang saya pakai Supaya gak pada penasaran Lanjut coklat rose sienna Untuk membuat daun kering yang jatuh Campur dengan warna yang lebih tua Burn number Juga campurkan untuk pewarnaan permukaan tanah Masih dengan warna yang sama Buat dua gunung di ujung cakrawal Saya timpa dengan hitam Karena terlihat kurang gelap Dengan pale brown Beri kesan sisi yang terkena cahaya Kemudian dark blue green Untuk daun pepohonan gelap yang jauh Ketuk-ketuk dengan kencang Campur dengan hijau verdian Dengan warna hitam buat batang pohon kelapa Ini kedua pohon kelapanya masih kecil-kecil ya Kemudian buat garis-garis di batangnya Dengan warna yang lebih cerah Saya memakai pale brown yang tadi Wah ternyata Sangat terang ya hasilnya Teman-teman bisa memilih warna yang lebih gelap lagi Agar terlihat lebih nyata Kita lanjut dengan dark blue green yang tadi Untuk membuat daun pohon kelapa Timpa dengan warna hitam Agar semakin gelap Ganti warna hijau green Untuk membuat rumput Ketuk-ketuk dan tarik ke atas Campur dengan dark blue green lagi Dengan warna hitam Buat pagar kayu Jika sulit karena pertumpukan warna terlalu tebal Keruk dulu dengan kerokan crayon Oh iya Tadi lupa belum membuat pohon yang jauh Di sana di sisi kanan Maka campurkan dark blue green dengan green Warna hitam untuk membuat kapal layar Hijau green untuk membuat rumput yang paling dekat Campur dengan grass green Campur dengan grass green Dengan red purple Saya beri beberapa bunga Dengan mengetuk Ditekan keras agar terlihat tebal Untuk mengisi tanah di atasnya Campur beberapa variasi warna hijau dengan hitam Saya beri rumputnya segini aja ya teman-teman Kalau teman-teman bisa membuat lebih rimbun rumputnya Akan semakin cantik hasilnya Terakhir beri tanda tangan Kalau saya sukanya memberi nama dan tanggal saja ya Untuk kenang-kenangan Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Terima kasih telah menonton